Intro Basarnas Mamuju menggelar penanaman seribu bibit mangrove dalam rangka menjelang peringatan 50 tahun Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Penanaman bibit pohon tersebut digelar di Pantai Arteri yang dihadiri sejumlah organisasi peduli lingkungan, kalangan umum, serta komunitas hobi di Sulawesi Barat. Menjelang peringatan 50 tahun Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, tanggal 28 Februari mendatang. Basarnas Mamuju menggelar penanaman seribu bibit pohon mangrove di Pantai Arteri, Minggu 6 Februari 2022. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju Muhammad Arief Anwar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak seluruh masyarakat bergerak dalam upaya perlindungan, pemulihan, dan pelestarian ekosistem mangrove. Sebab, ini merupakan langkah penting dalam memitigasi perubahan iklim karena keberadaan ekosistem mangrove yang baik di kawasan pesisir juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim seperti mengurangi energi gelombang, melindungi pantai dari abrasi, serta menghambat intrusi air. Muhammad Arief Anwar juga menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi tentang keberadaan kantor pencarian dan pertolongan atau Basarnas Mamuju sebagai pelaksana teknis lembaga pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan. Pelaksanaan kegiatan penanaman seribu bibit mangrove ini diikuti kurang lebih 200 orang yang terdiri dari kalangan umum, instansi, lembaga, atau organisasi kemanusiaan dan pecinta alam, serta komunitas hobi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kelima puluh badan masyarakat berkaran dan pertolongan yang mengusun tema cepat tanggap untuk Indonesia Madu. Dengan terselenggaraan kegiatan ini, saya berharap kegiatan yang dapat diadakan ada untuk kita semua, dapat kembali memperhatikan kemisi alam yang tiang hari dan menghawatirkan. Saya juga berharap kegiatan yang dapat diadakan hanya untuk kita memperhatikan persahabatan dan persahabatan di kalangan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, kegiatan ini bertujuan mengadakan kita semua untuk berkerat nyata dalam upaya perlindungan, penggulian dan pesta yang berkaitan yang merupakan langkah penting bagi kita dalam menitigasi perubahan iklim karena keberadaan di posisi kemanusiaan yang baik di kawasan posisi juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Di mana bisa mengurangi energi buang bang, melindungi pantai dari abrasi, menghambat intrusi air, memperbaiki lingkungan posisi dan memperbaiki habitat di pantai. Kegiatan penanaman seribu pohon manggung ini juga dimaksudkan untuk menyebar luaskan informasi tentang keberadaan masyarakat di Kompesi Sulawesi Barat ini. Di mana masyarakat adalah pelaksanaan jenis pemerintah yang bertugas untuk mencari dan menolong.